Hai Bumirsa, masih di VOA Pop News dan saatnya untuk Hollywood Buzz. Selamat buat Ratu Tenis, Bumil Serena Williams yang sedang hamil anak pertamanya. Vina Mubkadi, Has The School. Halo Bumirsa, sudah siap dengan berita-berita Hollywood terbaru? Langsung aja kita mulai dari Instagram. Lewat Instagram, Serena Williams menuliskan pesan yang manis sekali untuk bayi dalam kandungannya. Serena Williams memberitakan kabar gembira kehamilannya. Ia menulis, My Dearest Baby, kau memberiku kekuatan yang tak pernah kusadari. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu, aku tak sabar untuk membawamu ke pertandingan tenis tahun depan. Ia mengakhiri postingannya dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayah bayinya, yaitu Alexis Ohanian. Ia menambahkan, dari juara dunia tertua untuk juara dunia termuda, tertanda ibumu. Serena mengacu pada status juaranya di dunia tenis, yang belum lama ini mengalahkan kakaknya, Venus, di final Australian Open, sementara ia sudah hamil. Yang pasti, Bumil yang satu ini masih tetap akan berkompetisi. Dan kita sudah nggak sabar ingin lihat, anaknya laki-laki atau perempuan ya? Zack Efron sudah siap untuk berpacaran, tapi katanya dia tidak mau berurusan dengan media sosial, apalagi SMS. Mungkin nggak sih di tahun 2017 ini, dia jadi laki-laki pertama yang pacaran tapi nggak SMS-an? Setelah menyelesaikan syuting Baywatch, kini Zack Efron siap menjalin hubungan baru. Kepada majalah kosmopolitan, ia mengaku tidak terpikir untuk pacaran. Tapi berhubung usianya sudah mendekati 30, dan ia melihat banyak juga hubungan cinta yang berhasil, maka ia pun berubah pikiran. Tapi masalahnya, ini dia, Zack berusaha untuk tidak memegang ponsel. Dering ponselnya selalu dimatikan, demikian pula dengan getarnya. Ia mengaku bahwa banyak orang yang kesal dengannya gara-gara ini. Belum lagi, ia tidak suka dengan yang namanya Twitter, Instagram, apalagi DM atau direct message. Forget it. Padahal ya, ini tahun 2017, dan yang namanya SMS dan media sosial tak bisa dilepaskan dari kehidupan. Apakah dengan wajahnya yang ganteng, pacarnya nanti akan rela kalau mereka tidak SMS-an sepanjang hari? Apakah pacarnya tidak akan kabur kalau ia menolak untuk memamerkan foto imut mereka berdua di Instagram? Kita lihat saja nanti. Jelas bahwa Black Lively ini bintang yang menawan, tapi ada alasan mengapa ia memilih untuk menghindar dari lampu sorot Hollywood. Kepada majalah Variety, aktris berusia 29 ini mengatakan bahwa ia iseng menggoogle dirinya di internet dan hasilnya membuatnya depresi berat. Jadi kami coba dong, tapi hasilnya nggak serem-serem amat kok. Kecuali barangkali kalau kita googlenya, I hate Black Lively. Nah, baru deh keluar tulisan-tulisan yang tidak menyenangkan. Tapi secara umum, biasa-biasa saja. Walaupun demikian, Black Lively mengatakan bahwa bagaimanapun lebih baik tidak menggoogle diri sendiri karena dunia internet itu buas. Kita balik lagi ke Instagram untuk melihat postingan terbaru dari Justin Bieber yang mencoba untuk merefleksikan kehidupannya. Katanya dia bersyukur karena sudah dewasa dan sudah tidak berusia 20 tahun lagi. Di Instagramnya, Justin Bieber memposting foto ini untuk membandingkan dan menunjukkan perubahan yang terjadi padanya selama jangka beberapa tahun. Ini adalah foto saat ia ditahan polisi tahun 2014 akibat berkendara dalam keadaan mabuk. Bintang pop berusia 24 ini merefleksikan masa lalunya yang penuh masalah dan keinginannya untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Ia bersyukur bahwa dirinya sudah bukan yang dulu lagi. Lebih dari 3 tahun lalu, ia ditahan polisi karena balapan di Miami Beach, Florida. Ia kedapatan dalam keadaan mabuk, menyetir dengan sim yang sudah habis masa berlakunya dan menolak untuk ditahan. Baguslah bahwa ia menyadari masa lalunya yang bermasalah. Dilaporkan bahwa ia saat ini sedang sibuk menyiapkan album kelimanya. Berita seputar Black Lively tadi jadi bikin penasaran ya. Mungkin habis ini pemirsa juga penasaran sama diri sendiri. Coba google namanya sendiri ya. Tapi nanti dong, habis Hollywood Buzz dan habis VPN. Saya Fina Mub tadi, thanks for watching. Bye! Jadi Justin Bieber ini happy karena dia sudah tidak 20 lagi gitu. Tidak ada angka belakangnya. Sebenarnya saya usia 20 dia mestinya sudah dewasa juga sih. Tapi syukurlah kalau dia sudah sadar sekarang menjadi dewasa. Beda 4 tahun ya, langsung dewasa gitu. Mudah-mudahan sih. Oke, untuk kelimutan berikutnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Sampai jumpa! Uit-sampai jumpa! Terima kasih.